Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Pernomontes Series, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Hua Xixing Chi Season 5 Episode 9 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Di episode sebelumnya, Bailang pun bangkit dan secara perlahan-lahan ia bisa menekan Yihu Tapi sayangnya tiba-tiba saja gerombolan seluman cacing pun muncul Para seluman cacing pun mulai mengerubungi Shoyu dan juga Bailang Mereka semua sangat bernafsu untuk segera memakan Bailang dan Shoyu Jelas saja Litu membuat Shoyu pun sangat panik Bailang pun kini segera membela diri Ia pun segera menghajar para seluman cacing yang mengarah kepadanya Shoyu pun juga sekuat tenaga, tak ingin mati Dengan balok kayu di tangannya, ia pun mencoba memukul seluman cacing yang akan memakannya Tapi tiba-tiba Dan walaupun habis tertimpuk balok kayu dari Shoyu, hal itu tak menyurutkan semangat Bailang untuk melindungi gadis naga yang dicintainya itu Bailang pun menghajar satu persatu cacing yang mengarah kepada mereka Pertarungan itu pun menimbulkan asap yang tebal dan hal ini tampaknya dimanfaatkan oleh Yihu untuk bersembunyi Melihat Yihu sekarang yang tiba-tiba menghilang begitu saja membuat Shoyu pun jadi panik Dan benar saja, terlihat bayangan Yihu yang melesat ke berbagai arah untuk mencuri kesempatan menyerang Bailang pun segera menyuruh Shoyu untuk selalu waspada dan tetap di belakangnya Tapi sayangnya, tampaknya Bailang kini masuk ke dalam jebakan Yihu Bailang yang mencium keberadaan Yihu pun dengan cepat segera mengejar Yihu dan malah meninggalkan Shoyu Dan tiba-tiba saja Jelas saja hal itu membuat Bailang sangat panik Ia pun segera berbalik arah untuk mengejar Shoyu Tapi tampaknya saat ini Bailang merasa kesulitan Karena penglihatannya sangat terbatas dikarenakan asap yang sangat tebal Bailang pun sangat geram Ia pun berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Shoyu sebelum Shoyu benar-benar ditelan oleh siluan cacing Tapi tiba-tiba saja Bailang yang terkena pukulan keras dari Yihu Membuat tubuhnya terjatuh dan dia tak kuat lagi untuk mengejar Shoyu Dan benar saja, siluman cacing pun mulai menalan Shoyu ke dalam tubuhnya Bailang pun hanya bisa pasrah dan berteriak Sementara siluman cacing yang telah mendapatkan mangsa yang spesial Yaitu sang api abadi itu pun mulai meluncur ke bawah tanah Dan tiba-tiba Siluman cacing yang kini terluka pun segera mengeluarkan tubuh Shoyu Sementara siluman cacing yang lain pun jadi ketakutan dengan Yihu dan memilih untuk melarikan diri Yihu pun lanjut menendang siluman cacing itu dan kini ia mulai berjalan mendekati Shoyu Karena memang Shoyu adalah mangsa yang sangat dia idam-idamkan Dan ia tak akan membiarkan seorang pun merebutnya Dan juga dia sangat penasaran bagaimana rasanya memakan sang api abadi itu Shoyu pun kini jadi ketakutan dan ia mencoba menjelaskan kepada Yihu Kalau ia mempunyai kekuatan yang besar untuk menyelamatkan semua makhluk Dan jika Yihu memakannya, maka itu akan membuat banyak makhluk menjadi menderita Tapi tampaknya perkataan Shoyu tak digubris Yihu sama sekali Dan Yihu pun kini sudah bersiap untuk menyantap Shoyu Dan tiba-tiba Yihu pun sangat terkejut ketika melihat bayi lang yang sekarang agak berbeda Sekaligus ia sangat kesal karena bayi lang selalu saja menghalanginya untuk merenggut Shoyu Tanpa basa-basi, ia pun langsung memukuli bayi lang Tapi tak disangka bayi lang pun langsung bisa bangkit Dan dengan tekat yang kuat, bayi lang pun berkata Kalau tak peduli sebanyak apapun Yihu memukulnya Maka dia akan selalu berdiri di depan Shoyu Yihu pun jadi tambah kesal dan ia lanjut mengeluarkan serangan harimaunya Dan... Di luar nurul, kekuatan bayi lang saat ini meningkat sangat drastis Tubuhnya yang saat ini sudah jatuh di dalam jiwa gelap yang ada di pikirannya hanya satu Yaitu melindungi Shoyu Shoyu yang melihatnya pun sangat terkejut Karena kekuatan bayi lang dengan cepat dapat menyembuhkan semua luka yang ada pada tubuhnya Jelas, Yihu pun tak terima begitu saja Ia pun segera kembali melakukan serangan lagi Akan tetapi bayi lang yang sekarang dengan mudah dapat menahan Yihu Yihu pun dibuat terkejut dengan tekat bayi lang Yang sangat kuat untuk melindungi Shoyu Sehingga membuat kekuatannya menjadi meningkat sangat drastis Dan kini bayi lang pun mulai ngamuk dan gilirannya untuk menghajar Yihu Dan tak berhenti disitu Setelah bayi lang melemparkan Yihu Bayi lang pun segera berlari untuk melakukan serangan pamungkas Dan... Dan kini terlihat Yihu pun sudah terkeletak tak berdaya Sedangkan bayi lang kini mengeluarkan pancaran energi yang begitu dasyat Hal itu membuat Shoyu sangat terkejut Tapi ia menyayangkan bayi lang yang tak menggunakan jiwa naga kakak saw Akan tetapi jiwa serikala bayi lang saat ini Benar-benar mencapai puncaknya Akibat pengaruh jiwa gelap Dengan aura membunuh yang sangat kuat Bayi lang pun mulai mendekati Yihu Bayi lang yang bengis pun berniat untuk segera memakan Yihu Tapi tiba-tiba saja Shoyu pun segera mencoba menenakan bayi lang Dan ia mengatakan kalau perjalanan mereka berdua masih sangat panjang Dia juga benar-benar membutuhkan bayi lang Karena jika bayi lang memakan darah Maka ia tak akan bisa kembali lagi dan melindungi Shoyu Maka dari itu bayi lang harus menjadi jiwa gelap yang baik hati Perlahan-lahan bayi lang pun akan melepaskan jengkeramannya Melihat hal itu Yihu pun tertawa dan ia pun malah menyuruh bayi lang Untuk segera memakannya dan melepaskan keinginannya Dan hal itu membuat bayi lang pun jadi kebingungan Ia pun berusaha sekuat tenaga untuk menahan nafsu dan amarahnya Sementara Shoyu pun terus mendekat dan menenangkan bayi lang Seketika bayi lang pun langsung teringat dengan jiwa naga kakak Shou yang masuk ke dalam dirinya Ia juga teringat akan gurunya Dan juga momen-momen saat ia berjuang bersama Shoyu Dan tiba-tiba saja Dan kini bayi lang pun benar-benar sudah sadar dan selamat dari pengaruh jiwa gelap Shoyu pun sangat bahagia melihat hal itu Yihu pun sangat terkejut melihat kejadian yang sangat langka ini Ia pun merasa tak terima Karena dia benar-benar telah dikalahkan oleh dua orang yang menurutnya idiot ini Tapi sayangnya Lukanya yang begitu parah membuat ia pun tak kuat lagi Shoyu pun kini sadar Kalau Yihu tak akan bisa bertahan lama lagi Hal itu tiba-tiba membuat ia jadi khawatir Ia pun dengan cepat menggores tangannya Dan akan meneteskan darahnya kepada Yihu Jelas saja Litu membuat bayi lang kehiranaan Dengan apa yang dilakukan Shoyu ini Tapi Shoyu pun yakin dengan pendiriannya Perasaannya mengatakan Kalau Yihu saat ini harus diselamatkan dan tak boleh mati Shoyu merasa kalau dirinya bayi lang dan Yihu Mempunyai takdir bersama Dan juga yang mewujudkan bayi lang dan Yihu menjadi wujud manusia ini Juga adalah Shoyu Sehingga Shoyu merasa kalau ia juga harus menebusnya Shoyu juga meyakinkan bayi lang Kalau bersama bayi lang ia tak akan takut Jika Yihu nanti akan membunuhnya Dan Shoyu juga merasa kalau Yihu juga tak seburuk itu Keesokan harinya Yihu pun mulai terbangun dengan keadaan ia sudah terikat Ia pun sangat kehiranan karena ia belum mati Dan ternyata Shoyu lah yang mengikat Yihu Ia lalu memberitahu Yihu kalau ialah yang menyelamatkannya Yihu pun masih keras kepala dan ia sekali lagi mengancam Kalau ia akan memakan Shoyu Shoyu pun mendekati Yihu Ia pun lalu bernegosiasi dan menyuruh Yihu Untuk berubah dan membuka lembaran baru Seketika Yihu pun merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan Perasaan itu begitu hangat dan sakral Dan tak dapat dijelaskan Hingga akhirnya Yihu pun benar-benar luluh Ya walaupun ia nantinya berniat akan melarikan diri saat ada kesempatan Seketika ia pun menunduk dan berkata Kalau ia akan mendengarkan dan menuruti semua yang diucapkan Shoyu Shoyu pun segera memberi tugas kepada Yihu Bahwa Yihu mulai saat ini Harus melindungi Shoyu dan Bailang untuk melewati jalur monster Yihu pun menurut saja Bahkan ia memanggil Shoyu dengan sebutan raja Bailang lalu menjelaskan kepada Yihu Kalau namanya adalah Shoyu Dan ia menyuruh untuk memanggil dengan sebutan Shoyu Ia juga mengancam Yihu Kalau Yihu ingin memakan Shoyu lagi Maka ia akan menghancurkan Yihu Jelas hal itu membuat Yihu pun kesal Shoyu pun lalu menepuk kepala Yihu Agar ia bisa rukun dengan Bailang Dan kini mereka bertiga pun mulai berjalan Untuk meneruskan perjalanan Bailang pun tak yakin Yihu benar-benar bisa berubah Tapi Shoyu menjawab Kalau selama ini Yihu lahir dalam kehidupan yang liar dengan hukum rimba Dan jika nanti Yihu dididik Maka tentu ia bisa berubah Bailang pun membenarkan Shoyu Karena ia dulu juga berubah Saat dibawah ajaran kelanaga di gunung Tianyu Shoyu pun sekali lagi mengingatkan Yihu Agar ia selalu ingat dengan janjinya Bailang kini bertanya-tanya Setelah mereka keluar dari hutan yang menyeramkan ini Tempat apa yang akan mereka temui Dan tiba-tiba saja Yihu pun menyahut Kalau di depan adalah kota tua Yihu pun auto salting Dan benar saja saat ini mereka bertiga Telah melihat kota tua itu Shoyu pun mengatakan Kalau ia pernah mendengar kurutan San Zhang Kalau itu adalah tempat yang aman Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyema alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb